Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, kalian tau tidak? Jika saat ini Israel sedang mempersiapkan satu ritual untuk menyambut kiamat yang katanya sudah semakin dekat Kabar itu heboh di kalangan Yahudi Setelah adanya pengakuan seorang yang melihat sapi red angus Atau sapi merah di tepi barat Palestina yang sekarang diduduki oleh penjajah Zionis Sapi-sapi tersebut sengaja diimpor Israel dari Texas, Amerika Lantaran mereka meyakini bahwa sapi merah adalah salah satu tanda kiamat yang tertulis dalam kitab Ibrani mereka Berdasarkan kepercayaan Yahudi, informasi sapi merah sendiri telah dirinci dalam perjanjian lama Dimana hewan itu akan dikorbankan dengan cara dibakar dalam proses ritual dan abunya dikunakan sebagai penyucian orang Yahudi Ditambah lagi, dikutip dari Free Fresh Kashmir Sapi betina yang berwarna merah sempurna merupakan syarat untuk pembangunan kuil ketiga di Jerusalem Kalian mungkin sudah pernah mendengar tentang isu kuil ketiga yang disebut juga dengan Solomon Temple atau kuil Sulaiman Sekarang, sebagian besar penganut Yahudi yang menganut paham radikal Percaya bahwa mereka harus membangun kuil ketiga agar Mesias datang membantu mereka menguasai dunia Namun yang jadi pertanyaan, mengapa Bani Israel dalam hal ini Yahudi bisa percaya jika sapi betina berwarna merah menjadi nubuat akhir zaman? Untuk mengetahui, mengapa Bani Israel percaya dengan sapi betina? Mari kita mulai dari sosok Nabi yang paling sering dan paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran Yaitu Nabi Musa alaihissalam Pasalnya, menurut salah seorang cendikeon muslim dari Universitas Alexandria Mesir, Dr. Nadia Imara, secara garis besar Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa Nabi Musa lebih banyak disebut di dalam Al-Quran Alasan pertama, karena adanya hubungan yang erat antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad Dan alasan kedua, karena kaum Nabi Musa itu sendiri yakni Bani Israel Untuk alasan pertama, maksud adanya hubungan erat antara Nabi Musa dengan Rasulullah dari sisi syariat Disandarkan pada salah satu firman Allah yang artinya Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab taurat yang berisi penerangan Serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa Yaitu, mereka yang takut akan hari kiamat dan azab Tuhan mereka Sedang mereka tak melihatnya Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 48 hingga 50 Sementara itu, apapun maksud alasan karena keberadaan Bani Israel Tak lain dan tak bukan diperuntukkan kepada Rasulullah SAW beserta umatnya Pasalnya, dengan kisah Nabi Musa dan kaumnya yang banyak diangkat di dalam Al-Quran Kita bisa melihat bagaimana kondisi umat di zaman tersebut Dan mengambil hikmah agar tak jatuh ke dalam apa yang telah mereka alami Terlebih lagi, kisah Nabi Musa tak berhubungan dengan dirinya sendiri Namun berkaitan dengan seluruh bangsa atau kaumnya yang diselamatkan Tuhan dari penindasan dan kehinaan Bahkan secara lengkap Al-Quran telah menjelaskan dengan rinci satu persatu kejadian yang dialami Bani Israel Mulai dari tentang bagaimana mereka diselamatkan Lalu tentang bagaimana seorang individu seperti Nabi Musa dapat melawan seorang raja kejam seperti Fir'aun Ada juga tentang bagaimana para penyir beralih keyakinan setelah mendapat kebenaran Dan yang paling penting, tentang bagaimana kisah pengkhianatan serta pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa Pembangkangan Bani Israel tentu menjadi salah satu kisah yang paling relate dengan kondisi kehidupan sekarang ini Bagaimana tidak? Seperti yang sudah kalian lihat sendiri, Bani Israel yang sekarang diklaim oleh sebagian besar penganut agama Yahudi di Israel Memiliki kelakuan yang tak jauh berbeda dengan Bani Israel di zaman kenabian Mereka membunuh manusia-manusia tak berdosa Mengambil hak-hak orang lain dan mengklaim bahwa tanah Palestina adalah warisan nenek moyang mereka Padahal dulunya, ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa beserta kaumnya Untuk memasuki kota Jerusalem, Bani Israel justru menolak untuk memasukinya Akan tetapi, jika berbicara tentang penentangan Bani Israel kepada Nabi Musa Imam Arozi dalam kitab Tafsir Al-Kabirnya menuliskan bahwa Semua berawal ketika utusan Allah hendak berangkat untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat di Bukit Sina Karena ingin mendapat kesaksian Jika beliau adalah seorang utusan Allah yang sebenarnya Nabi Musa pun memilih 70 orang Bani Israel sebagai pengawal Sekaligus memohon ampun atas perbuatan buruk kaumnya kepada Allah secara langsung Tak disangka-sangka Sesampainya beliau beserta rombongannya di tempat itu Ketujuh puluh orang tersebut terhalang kabut tebal Dan hanya Nabi Musa yang dapat masuk sebagai penerima wahyu Allah Mirisnya, karena watak asli Bani Israel yang sombong serta banyak keinginan Rombongan Nabi Musa memaksa agar mereka bisa melihat Allah dengan jelas Alhasil Ketujuh puluh orang itu dibuat tak sadarkan diri setelah diguncang oleh bunyi halilintar yang bergemuruh Nah yang paling membuat Nabi Musa kehabisan akal dengan sikap buruk kaumnya Setelah beliau berada dalam perjalanan pulang dari Bukit Sina Yang mana ketika itu Utusan Allah yang digelar kalam Allah kaget melihat kaumnya yang hanya ditinggal selama 40 hari Namun kembali menyembah berhala Ternyata penyempangan Bani Israel bisa kembali berlangsung Disebabkan tak ada satupun dari mereka yang tahu Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima wahyu Karena itu, mereka kemudian meminta Nabi Harun AS untuk membuat patung sebagai sesembahan Jelas saja, Nabi Harun yang tak ingin melanggar amanah Nabi Musa Menolak dengan tegas dan memerintahkan untuk bersabar Sebab Nabi Musa pasti akan pulang membawa kabar gembira berupa firman-firman Allah Ironisnya Dalam proses pengkhianatan itu, salah seorang pengikutnya bernama Samiri Diam-diam membuat patung anak sapi dan mengajak seluruh Bani Israel menyembah berhala buatannya Dari kisah patung anak sapi yang dijadikan berhala, kalian tahu tidak? Kalau watak buruk Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran ternyata selalu berkaitan dengan sapi Contohnya, seperti yang kalian simak tadi Dimana Samiri membuat patung anak sapi dan mengajak Bani Israel untuk mendoakan Allah Dengan berhala tersebut Kemudian pernah juga, seorang Bani Israel tak mengaku telah membunuh manusia Alhasil, Allah SWT memerintahkan Nabi Musa agar kaumnya itu menyembeli sapi Sayangnya, alih-alih melaksanakan perintah tersebut Bani Israel justru mengajak Nabi Musa AS Seperti difirmankan Allah dalam Al-Quran Yang artinya Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembeli seekor sapi betina Bani Israel berkata Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah Agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 67 Anehnya Setelah kisah Bani Israel dengan sapi betina berlalu lebih dari 3500 tahun lamanya Pemeluk agama Yahudi saat ini Justru mempercayai penyembelihan tersebut sebagai sebuah ritual dalam keyakinannya Padahal Dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawarah dijelaskan Bahwa dulunya perintah penyembelihan sapi betina ditolak Dengan berbagai alasan dan berbagai pertanyaan Ada yang bertanya tentang ukuran Umur hingga warna sapi itu sendiri Lebih anehnya lagi sapi-sapi itu dipercaya sebagai tanda Jika akhir zaman semakin dekat Bahkan munculnya hewan tersebut digunakan untuk memanggil Mesir Sekaligus mendukung pembangunan baik suci ketiga Yang dalam kepercayaan Yahudi Dua hal itu adalah cara agar mereka bisa menguasai dunia Karena itu apa yang dipercaya oleh umat agama lain Tak bisa dipercaya begitu saja oleh umat muslim Sebab dalam ajaran Islam Pertanda hari kiamat memiliki rujukan tersendiri Sahabat beriman Bagaimana pendapat kalian tentang sapi merah yang menjadi tanda kiamat? Assalamualaikum Wr Wb